By the way, hari minggu besok, Gus Imin akan debat. Angkali ada pesan, ada harapan buat Gus Imin? Tuliskan di sini, nanti saya terusin ke Gus Imin. Apa harapannya, apa pesannya buat Gus Imin? Abah, Gus Imin jangan suruh, jangan mainan HP terus, suruh belajar abah. Oke, nanti saya kasih tau. Nah, pada saat sedang di Halim, adik saya jalan kaki, jalan gitu. Rupanya ada lemari yang tidak stabil jatuh dan mengenai kepalanya. Dia kena, lalu meninggal di tempat. Usianya 7 tahun. Itu, apa ya, ujian yang luar biasa. Bagi ibu, bagi ayah, bagi saya, yang pada waktu itu masih berusia 9 tahun. Rekomendasi buku bacaan untuk dibaca anak kuliahan di masa libur semester 1 menuju semester 2. Saya usul, Anda pilih dua. Satu, Anda pilih buku fiksi. Novel atau kumpulan cerpen. Yang kedua, pilih buku non-fiksi. Yang temanya Anda sukai. Jadi, yang satu, merangsang imajinasi Anda. Karena kalau baca buku fiksi itu, merangsang otaknya untuk berpikiran kita tumbuh imajinasi. Yang kedua, baca yang non-fiksi. Untuk nambah pengetahuan. Pilih yang Anda sukai. Dengan begitu, bacanya menyenangkan. Abah ditunggu di Batam ya. Insya Allah, insya Allah besok ketemu ya. Salam dari Abu Dhabi. Salam juga untuk semua yang di Abu Dhabi. Abah pakai kartu SIM apa? Saya pakainya Telkomsel. Abah, aku suka somai. Pakai saus kecap, mantep banget. Aduh, saya juga suka. Ini dari kacang goreng. Somai pakai saus kacang, agak pedas. Itu enaknya luar biasa. Udah gitu tahunya juga. Sayangnya, sekarang udah malam. Kita nggak bisa dapet itu sekarang. Abah, saya dikit lagi berhasil. Jadi sarjana pertama di keluarga. Wow, Masya Allah. Catatan Nana. Oh, catatan Nana. Selamat ya. Nana, jadi sarjana pertama di keluarga. Jadi kebanggaan di keluarga. Insya Allah, keberhasilan ini jadi awal untuk keberhasilan-keberhasilan baru ke depan. Dan Insya Allah, Nana menjadi yang pertama itu nggak ada keduanya. Tidak ada sarjana pertama yang kedua kali. Pertamanya cuma satu kali. Jadi nanti kalau ada di antara keluarga yang jadi sarjana lagi, ya itu yang kedua. Jadi pertama itu cuma satu kali. Jadi, selamat. Saya juga ikut bangga. Insya Allah, jadi inspirasi buat adik-adik. di keluarga besar, ya. Abah, istri saya, Linda Lestari, lagi hamil. Saya minta tolong doakan nanti anak saya cerdas. Dari Seruntul. Bung Seruntul dan Linda, selamat ya. Insya Allah, kehamil-kehamilannya lancar, persalinannya lancar, ibu sehat, bayinya sehat. Dari mulai sekarang, dari mulai sekarang, pastikan pasok asupan gizinya baik, nutrisinya sehat yang baik, supaya bayi yang sedang dikandung juga akan dapat pasokan nutrisi yang baik. Lalu, biasakan dari mulai sekarang, ibu untuk mengatur waktu, mengatur kegiatan, bahkan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti membiasakan buat bayinya, walaupun masih dalam kandungan. Nanti, Insya Allah, lahir anak yang sehat, anak yang seperti yang diharapkan, cerdas, berakhlak, dan bisa nantinya membanggakan orang-orang tuanya. Bisa menjadi pembuka janah bagi ayah ibunya. Abah-abah, punya jurus ribu bayangan ya, soalnya ada di mana-mana. Ya, saya lagi banyak keliling soalnya, dari citemku. Abah kapan ke Banten? Nah, Insya Allah, hari Sabtu, kalau nggak salah saya ke Banten. Abah pengen dinotis, apa pendapat Abah tentang fisioterapi? Salam dari Bekasi, klinik fisioterapi. Ya, fisioterapis ini, manfaatnya besar sekali. Banyak sekali diantara kita, yang kalau mengalami problem di otot, saraf, ke fisioterapis. Terima kasih. Sudah milih menjadi yang membawa kesembuhan. Semuanya datang dari Allah, tapi Anda yang menjadi salurannya untuk ikut mengembalikan kesehatan semua. Abah, bantu semangatin bisnis lagi bangkrut. Sedih bener, Abah? Ingat emak, ingat istri, ingat anak. Ya, ini bukan hal yang ringan dari murid otodidak. Kebangkrutan itu pahit, kebangkrutan itu berat, dan itu bisa traumatik. Tapi, jangan pernah merasa kebangkrutan itu permanen. Kebangkrutan itu peristiwa. Kebangkrutan itu event. Bersiaplah untuk bangkit lagi. Tengok apa yang dikerjakan kemarin yang tidak boleh diulang. lalu ke depan, yang tidak boleh diulang itu jangan diulang. Dan ingat, Anda bukan orang pertama yang bangkrut. Banyak orang mengalami kebangkrutan, bangkit lagi, dan sukses melampaui kondisi sebelum bangkrut. Jadi, pandang ini sebagai satu proses menuju bangkit. seperti anak baru belajar jalan. Jatuh, ya bangun lagi. Jatuh, ya bangun lagi. Maka, bersiaplah untuk lebih baik, membuat koreksi. Habis itu, jangan terlalu sentimental. Boleh ingat sama abah, ingat sama emak, ingat sama istri, ingat sama anak, gak apa-apa. Tapi, jangan dibawa perasaan terlalu jauh. kemudian, waduh, jadi sugalanya serba berat. Saya pernah bilang, kalau ada orang lain bisa survive, maka kita juga bisa survive. If others can survive, I will survive. Ya. Oke, by the way, hari minggu besok, Gus Imin akan debat. kadangkali ada pesan, ada harapan buat Gus Imin. Tuliskan di sini, nanti saya terusin ke Gus Imin. Apa harapannya, apa pesannya buat Gus Imin. Dafa Cani. Abah, tadi aku naik taksi saat keluar bandara, terus supir taksi bilang, aku mirip Pak Anies. Alhamdulillah. Kita mirip. kapan-kapan nanti bisa kita barengan ya, kita foto bareng, kita cocokin kemiripan kita. Waduh, ini baru jadi ketua BEM nih. Apois. Abah minta motivasi agar terus amanah. Kebetulan, saya baru pegang jabatan sebagai ketua BEM. Gini, pemimpin muda itu diakui oleh sebayanya. Kenapa Anda disebut pemimpin muda? Karena sebayanya mengakui Anda. Kalau yang mengakui Anda sebagai pemimpin itu orang-orang tua, ya maka Anda orang tunjukkan. Pejabat muda namanya. Tapi kalau Anda memiliki pengakuan dari sebayanya. Nah, karena itu ingat-ingat ketika Anda jadi ketua BEM, what makes you a leader is your follower. Seseorang itu disebut pemimpin jika dan hanya jika dia punya orang yang mengikuti secara sukarela. if nobody is following you then you are no leader. Dan kalau tidak ada yang mengikutimu secara sukarela, maka Anda bukan pemimpin. Misalnya dalam sholat nih, kalau sholat sendirian, walaupun di tempat kotaknya imam mikrob di masjid, nggak bisa disebut pemimpin, nggak bisa disebut imam. Jadi, bukan karena dia berada di mikrob disebut imam. dia disebut imam jika dan hanya jika ada satu orang aja muncul di belakang jadi makmum. Jadi, membuat seseorang disebut imam itu kalau Anda makmum. Nah, Anda jadi ketua BEM nih sekarang. Ingat, Anda disebut ketua karena ada anggota. Dan anggotanya yang membuat Anda disebut ketua. Karena itu, respect your follower. Hormati yang mengikuti, hargai, libatkan sehingga mereka semua akan terus bekerja bersama dengan Anda. and followership itu seperti satu koin dengan dua sisi. Yang satu namanya leadership, yang satu namanya followership. Ingat-ingat itu. Ya, selamat bertugas. Seolah jadi pengalaman yang luar biasa. oke, teman-teman udah udah malam sekarang. Abah, Gus Imin suruh jangan mainan HP terus. Suruh belajar, Abah. Oke, nanti saya kasih tahu. izin Abah bertanya, bagaimana menjaga tempo bicara dalam menyampaikan materi. Ya, sambil bicara, sambil kita lihat durasi waktu. Dan itu sering-sering aja dikerjakan di lama-lama terbiasa. Abah ceritain waktu jadi ketua senat di UGM. Apa yang paling berkesan? Namanya Getanya. Gini dah, itu panjang ceritanya. Insya Allah nanti pas saya live berikutnya aja ya. Biar ada kesempatan cerita lebih banyak. Oke. Nur Halim Tenjou 361 Abah doakan kami pasangan baru, punya anak baru satu. Oh, Ya Allah. Anak kami sudah mendahuli kami pergi. Ya Allah. Oh. Jadi, Ananda sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Adam Allah wa jra'kum Semoga Dukamu jadi pahalamu. Dan anak yang pulang mendahului pasti gak ringan untuk ibunya, untuk ayahnya. Tidak ada ibu yang membayangkan harus menguburkan anak yang dilahirkan. Itu sesuatu yang amat berat. Jadi, saya turut bersimpati semoga Nur Halim dan istri punya kekuatan. Insya Allah pasti kuat. Dan Insya Allah nantinya dikaroni anak yang tumbuh kembang sehat soleh-solehah. Yang sudah mendahului Insya Allah jadi pembuka janah, pembuka pintu surga buat ibunya, buat ayahnya. Dan ada kalimat yang mungkin pas di sini. The heaviest coffins are the smallest ones. Peti mati yang paling berat adalah peti mati yang kecil. Peti mati yang terkecil. itu peti mati yang paling berat. Jadi itulah pesan peti mati anak-anak itu jauh lebih berat dibandingkan peti mati orang dewasa. Karena peti mati anak-anak itu menggambarkan beratnya rasa kehilangan orang tuanya. Tapi saya yakin seolah bisa dilewati. Saya cerita sedikit nih soal ini. saya berumur 9 tahun ketika adik saya berusia 7 tahun wafat. Dan wafatnya mendadak. Karena adik saya namanya Haifa. Waktu itu kami lagi liburan dari Jogja ke Jakarta. Pada saat itu menjemput kedatangan keluarga yang pulang haji. Jadi kami menjemput di Bandara Halim. Ayah dan ibu di Jogja. Saya libur dengan paman dan tante ke Jakarta. Nah pada saat sedang di Halim adik saya jalan kaki jalan gitu rupanya ada lemari yang tidak stabil jatuh dan mengenai kepalanya. kena lalu meninggal di tempat. Usianya 7 tahun. Saya keluar dari ruangan toilet masih lihat ada darah itu disitu. Saya kaget sekali tapi gak tahu kalau itu adalah adik saya. Umurnya 7 tahun. Ayah ibu di Jogja. Lalu anaknya meninggal di Jakarta. Itu sebuah apa ya ujian yang luar biasa bagi ibu bagi ayah bagi saya yang pada waktu itu masih berusia 9 tahun. Tidak ringan tapi kita semua dibekali untuk bisa menjalani masa-masa seperti ini tawakal bukan hal yang ringan sama sekali. Jadi saya ingin sampaikan buat Nur Halim bahwa yang Anda jalani bukan yang ringan tapi insyaallah Anda bisa lewati. Kami pernah mengalami sama sekali tidak ringan tapi kita semua menjadi lebih kuat kita semua menjadi lebih kokoh imannya dan dengan keyakinan bahwa anak ini ya putra pertama anak-anak yang masih belum belum punya dosa dipanggil pulang oleh Allah dalam keadaan bersih seolah berada di surganya jadi seperti yang saya bilang tadi seolah dia menjadi pembuka pintu surga untuk ayah ibunya ya oke wih masih banyak nih rupanya oke teman-teman udah agak malam saya cukupkan sampai disini seolah kita ketemu lagi di waktu yang berikutnya ini ada yang terakhir nih abah tanggal 16 aku milat semoga kardut aku ya seolah saling mendoakan teman-teman semua terima kasih yang sudah menemani saya malam ini terima kasih sudah ikut partisipasi disini banyak nih pertanyaan-pertanyaan tapi nanti kita terusin lagi ya udah agak malam sekarang insyaallah kita jumpa lagi stay healthy stay happy stay productive dan pamit saya besok berangkat ke Batam buat yang berada di Batam mudah-mudahan kita bisa ketemu dan mudah-mudahan kalau waktunya mungkin kan kita bisa live lagi sebelum ikut debatnya Gus Imin hari minggu gitu ya sekali lagi terima kasih salam hormat salam hangat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh